Kabar PSS Sleman hari ini. Pelati PSS Sleman, Marian Miha kecewa dengan permainan timnya saat tumbang 0-1 dari Borneo FC di Pekan ke-12 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, pada minggu tanggal 17 September 2023. Ia melihat permainan PSS amat berbeda dan lebih sedihnya lagi karena timnya kalah karena gol telat Borneo di injury time. Apalagi kekalahan dari Borneo itu membuat tren tak pernah kalah PSS di lima laga terakhir pun pada akhirnya berakhir. Hasil itu juga membuat tim berjuluk Super Elja harus turun ke posisi 12 klasemen dengan 17 poin. Usai laga, Marian Mihael mengaku sedikit kecewa dengan hasil yang diperoleh dari PSS saat melawan Borneo. Pasalnya, PSS Sleman harus kehilangan poin di menit-menit akhir. Saya sedikit kecewa karena harus kemasukan di menit-menit akhir. Tapi, inilah sepak bola, ujarnya dalam sesi konferensi persusai laga di Stadion Segiri, Samarinda, Senin, tanggal 18 September 2023. Menurut analisis Marian Mihael, tuan rumah Borneo FC bermain dengan motivasi yang tinggi, tidak seperti anak asuhnya yang tampil sedikit berbeda dari biasanya. Dia menyebut kemenangan ini layak didapatkan oleh Borneo. Kami juga tidak bermain-bermain seperti biasanya, tidak seperti Borneo FC yang penuh motivasi dan layak untuk menang, sambung pelatih PSS tersebut. Marian Mihael menyebut pertandingan ini akan menjadi pelajaran yang berharga bagi PSS. Menurutnya, PSS harus banyak belajar dari tim-tim besar seperti Borneo FC, Persebaya Surabaya dan PSM Makassar. Sementara itu, pemain PSS Sleman Kevin Gomez mengatakan sebenarnya pemain PSS Sleman datang ke Samarinda dengan kepercayaan yang tinggi. Kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan dirinya dan rekan tim. Dari pertama datang ke Samarinda, kami sudah siapkan mental untuk menang, bukan untuk kalah atau draw, tapi sayangnya kita belum bisa bawa poin ke rumah. Ujar Kevin Gomez Gomez menegaskan, PSS akan kembali bangkit dan melakukan persiapan untuk menjalani pertandingan selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.